Sekarang itu, petani cabai diseram bagian barat Maluku terancam rugi karena tanaman diserang hama. Dan di Garut, Jawa Barat, petani amankan pasokan cabai agar harga cabai stabil. Petani cabai di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, gencar menjaga kualitas cabai agar tak membusuk. Pasalnya, tinggal dua hari lagi, petani akan menghadapi panen. Dari lahan cabai 4 hektare, 1 hektare siap panen. Diperkirakan 1 hektare lahan akan menghasilkan sedikitnya 15 ton cabai. Dengan masuknya masa panen raya nanti, harga cabai yang kini tengah melonjak tajam bisa kembali stabil. Alhamdulillah, yang tadi saya katakan, setiap satu minggu sekali kita lakukan penyemprotan untuk penjagaan terhadap hama dan penyakit, kemudian ke kualitas buah supaya tetap terjaga dengan banyak. Hal berbeda dirasakan petani cabai diseram bagian barat. Para petani di Sentral Pertanian Waimitas, Kecamatan Kairatu misalnya, harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Lantaran saat ini, tanaman cabai mereka rusak diserang hama. Buah cabai mereka busuk, serta terkena cacar. Ini penyakit mbak sekarang, penyakit ini hampir rata-rata ini kan cili kena, cacar. Cacar. Apa itu namanya antraknosa. Nah itu mbak. Jadi biayanya dobel. Kita habis biaya orang panen, besoknya kita cari orang kerja lagi. Kerja. Pilih yang rusak-rusak itu, cacar itu. Badan Pangan Nasional mengungkapkan tingginya harga cabai rawit merah saat ini disebabkan karena pasokan masih di bawah normal. Harga acuan pembelian dan penjualan cabai rawit merah di tingkat produsen Rp25.000 hingga Rp31.500 per kilogram. Dan HAP di tingkat konsumen Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Sementara saat ini, harga cabai rawit merah dalam panel harga pangan nasional per 27 Desember di tingkat konsumen mencapai Rp82.090 per kilogram. Ervan Lugina, Bahtiar Huamual, melaporkan untuk NET.